Gempa berkekuatan mahnitudo 5,8 mengguncang Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta atau DIJ pada malam ini, Senin 26 Agustus 2024 sekira pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa diketahui berada di laut tepatnya 95 km Maradaya Gunung Kidul dengan kedalaman 30 km. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengunggapkan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Getaran gempa cukup terasa hingga dua kali. Hal itu turut dikonfirmasi oleh BMKG dengan adanya gempa susulan. Selang beberapa menit kemudian, BMKG kembali mengunggah informasi gempa berkekuatan mahnitudo 5,6. Gempa kedua ini juga berpusat di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Diketahui gempa kedua juga berpusat di laut tepatnya 103 km dengan kedalaman 10 km. Tak sedikit warganet yang mengunggapkan terjadinya gempa di kolom komentar akun media sosial X at info BMKG. Akun adhaulaki vivi mengunggapkan bahwa gempa yang dirasakannya cukup besar di Sleman. Bahkan akun lainnya seperti adekainpai mengatakan gempa terasa juga sampai purbalingga. Kemudian akun adekripik menuliskan gempumen juga turut merasakan gempa. Sementara itu gempa yang berpusat di perairan wilayah Gunung Kidul, DIY ini juga terasa sampai wilayah desa Gatak, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah sekitar pukul 19.58 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan dari jurnalis Tribunews.com Aprilia Saraswati, pada Senin 26 Agustus 2024, sekitar pukul 19.59 waktu Indonesia Barat, gempa terasa cukup kencang di Kabupaten Karangangar, Provinsi Jawa Tengah. Tampak dalam video saudara gempa terasa di Kejamatan Matesi, Kabupaten Karangangar, Jawa Tengah. Sejumlah warga pun langsung keluar dari rumah untuk mengantisipasi dampak gempa. Sementara itu, beredar sebuah video yang menunjukkan lampu gantung di sebuah bangunan sampai bergoyang. Sejumlah orang juga berusaha untuk menyelamatkan diri dan keluar dari gedung tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, melalui akun media sosial X at Daryono, BMKG, mengatakan bahwa pusat gempa di bidang kontak antar lempeng atau megatras M5,5. BMKG sebelumnya juga telah merilis informasi terkini seputar potensi gempa megatras di beberapa zona di Indonesia. Dan perlu diketahui, saudara, pembahasan ini bukanlah hal baru dan bukan pula bentuk peringatan dini. BMKG sebelumnya juga kembali menyoroti pembahasan mengenai potensi gempa di zona megatras Selat Sunda dan mentawai Siberut akhir-akhir ini dan ini merupakan bukan hal baru. Hal ini dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Mengutip dari BMKG, megatras merupakan istilah yang menyebutkan zona subduksi lempeng yang sangat luas sekali dan memanjang. Zona megatras adalah bagian dangkal suatu lajur pada zona subduksi yang mempunyai sudut tukik yang landai. Zona ini juga terbagi atas segmen-segmen yang aktif bergerak. Pada saat terjadi gerakan di segmen ini, maka akan memicu terjadinya gunjangan atau gempa bumi. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 26 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui terkait dampak gempa kali ini. Tribun Network masih terus mencari informasi terkait. Terima kasih telah menonton. Kita langsung dari Kabupaten Bantul, baru saja terjadi gempa ya Tribuners. Ini tadi sempat goyang, sekarang udah tidak terlalu goyang lagi, tapi tadi cukup pencang ya getarannya dan karena ini lagi di rumah makan. Jadi pengunjung tadi cepat pada keluar semua, pengunjung sempat pada keluar semua, lari berhamburan di depan karena takut dengan gempa. Yang walaupun tidak terlalu kencang, tapi juga cukup mengkhawatirkan para pengunjung. Ini ada dua kali ya Tribuners. Tapi sekarang sudah dalam kondisi aman, jadi tidak terasa lagi kencangannya. Dan lampunya juga sudah, ini lampunya masih sedikit goyang, tapi sudah tidak terlalu kencang sekali. Ini dari informasi BMKJ. Pada Tribuners, gempa kekuatan 5,8 terjadi pada hari Senin, tanggal 2, tidak berpotensi tsunami ya Tribuners. Ini informasi dikutip dari info BMKJ. Pada Tribuners, timpah untuk tetap hati-hati dan selalu waspada dengan gempa yang datang secara tiba-tiba. Sekian informasi update dari Tribun Jogja. Selamat malam dan juga sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.